Fokus mengurus kesehatan dan perkembangan bayi juga harus menyeluruh sejak bayi lahir. Salah satunya tentang BAB bayi atau VSS yang dikeluarkan oleh bayi. Sebab melalui VSS atau BAB bayi, moms bisa mengetahui apakah bayi dalam kondisi yang sehat atau kurang sehat. Hal ini karena bentuk dan warna VSS bayi bisa menunjukkan kondisi kesehatannya saat itu. Mengutip dari Baby Center, berikut masalah BAB bayi yang harus diperhatikan karena bisa menandakan suatu masalah pada tubuhnya. Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. VSS berwarna hijau kehitaman pada minggu pertama. Jika bayi memiliki VSS hijau kehitaman pada usianya satu minggu, bisa jadi BAB-nya mengindikasikan cara ibu memberikan asih belum tepat. Oleh sebab itu, bayi belum mendapatkan asupan gizi asih secara komplit. Selain itu, BAB bayi baru lahir yang berwarna hijau kehitaman jika berlangsung lama akan menyebabkan terbentuknya gas yang berlebih pada perut bayi. Gas tersebut akan membuat bayi kentut terus-menerus dan menimbulkan rasa tak nyaman. VSS berwarna merah Jika bayi mengeluarkan VSS berwarna merah dan bahkan disertai keluhan lain, seperti perut bayi membuncit atau menegang, muntah, demam, rewel, dan sekecil tanpa kesakitan, moms harus segera membawanya ke dokter ya. Kondisi tersebut juga bisa disebabkan infeksi dari bakteri atau amuba dalam saluran cerna. Bisa juga ada kelainan yang cukup serius, seperti intususepsi atau gangguan usus, yaitu saluran usus masuk ke usus lainnya. Berwarna kuning pucat atau putih keabuan saat baru lahir. Kondisi tersebut bisa disebabkan adanya gangguan pada hati atau dari tidak terbentuknya saluran ompendu. Jika bayi memiliki kondisi tersebut selama beberapa hari, moms harus segera membawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan usus. Terima kasih telah menonton!